Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Renungan Harian Toraja Edisi Sabtu 16 Maret 2024 Sebelum itu mari kita berdoa Bapak kami di sorga kami bersyukur atas kebaikanmu Kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat Sebelum memulai kegiatan kami hari ini Kami mau membaca dan mendengar firmanmu Untuk menjadi pedoman kami Berfirmanlah Tuhan kami siap mendengar Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Habakuk 3 ayat 2-13 Di bawah judul Doa Nabi Habakuk Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau Dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun Dalam murkah ingatlah akan kasih sayang Allah datang dari negeri teman Dan yang maha kudus dari pegunungan paran Selah keagungannya menutupi segenap langit Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya Ada kilauan seperti cahaya Sinar cahaya dari sisinya Dan disitulah terselubung kekuatannya Mendahulunya berjalan penyakit sampar Dan demam mengikuti jejaknya Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang Ia melihat berkeliling Maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba Merendah bukit-bukit yang berabad-abad Itulah perjalanannya berabad-abad Akti melihat kema-kema orang kusian tertekan Kain-kain tenda tanah median menggetar Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit Atau terhadap laut kah amaramu Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu Busurmu telah kau buka Telah kau isi dengan anak panah Setelah engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai Melihat engkau gunung-gunung gemetar Airba menderu lalu samudera raya Memperdengarkan suaranya Dan mengangkat tangannya Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju Karena kilauan tombakmu yang berkilat Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi Dalam murka engkau Menggasak bangsa-bangsa Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang pasik Dan kau buka dasarnya Sampai batu yang penghabisan Selah amin firman Tuhan Tema renungan kita adalah Respon iman dalam ratap Nabi Habakuk memberi kesan menarik dalam pasal 3 ini Jika kita menyelas balik pada pasal 1 sampai 2 Maka tanpa dialog kemarahan dan keluhan kepada Tuhan Akan tetapi ada keyakinan dalam doa bahwa Tuhan akan hadir dalam karyanya Mengapa perubahan yang terjadi Apakah bangsa Israel dilepaskan dari tangan orang kasdim Apakah pertanyaan Habakuk dijawab oleh Tuhan Tidak Perubahan yang terjadi justru dalam diri Nabi Habakuk Bukan di luar diri yang dibaharui oleh Tuhan Melainkan batin Sama seperti Habakuk Terkadang diri kita lah yang perlu dibaharui oleh Tuhan Respon iman Nabi Habakuk muncul dalam gumul Ketika dia meratap tanpa sadar Tuhan memberi kita waktu dan ruang untuk meratap dan Peziarahan iman kita dalam iman Nabi Habakuk percaya bahwa Allah pasti bertindak dalam kebenaran dan keadilannya seturut waktunya Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan paran Ada kilauan seperti cahaya Allah pasti datang dan sinar cahaya itulah tanda kehadiran Allah Selanjutnya Allah digambarkan seperti raja yang berkereta Lalu penyakit sampar dan demam yang mendahulinya Itu adalah dewa sembahan orang kenaan Itu berarti Allah mampu mengendalikannya dan Allah yang berkuasa Sederhanaannya tidak ada hal di luar kontrol Allah Nabi Habakuk dalam doanya melihat Allah jauh lebih berkuasa bahkan mereka akan gemetar Lebih jauh kita melihat Allah juga turut berperang Melawan sungai dan laut Hal itu melihatkan bahwa Allah maju dengan gagah berani sebagai pahlawan Semua itu untuk menyelamatkan umat Orang yang diurapi karena itu dalam keteguhan iman Nabi Habakuk Ia mengalami proses dalam doanya bersama Tuhan Akhirnya ia mengalami kemenangan dan bertumbuh dalam Tuhan Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di sorga kami berterima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah kami dengar Tolong kami hari ini dalam setiap kegiatan kami Berkati Ibu Pendeta Majelis Gereja dalam pelayanan di Jumat Petlehem Tarakan Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Karena sakit Berkati Pemerintah kami dan Presiden Sampai RT Berkati Kota kami Kota Tarakan Berkati pelayanan lewat live streaming Renungan Hari Antara Jumat Petlehem Tarakan Berkati seluruh Jumat Tuhan dalam kegiatan masing-masing Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Leluya Amin Terima kasih telah menonton